Halo sahabat, assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan yang maesah selalu memberikan riski yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Yogi. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda desa yang ingin mewujudkan mimpi sang ayah tercinta. Ayahnya ingin agar anaknya itu mencari pekerjaan di kota dan bisa membahagiakan ibunya. Namun, takdir berkata lain, Yogi justru menjadi seorang gangster paling ditakuti di sana. Penasaran dengan kisahnya? Kuilah Gasken. Tanpa banyak bahasa basi lagi, ini dia alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang pemuda yang sedang menari-nari. Pemuda itu bernama Eswar. Eswar adalah anak sematawayang dari ayahnya yang bernama Murthy. Dan ibunya yang bernama Santama. Murthy adalah seorang instruktur nari di desanya. Itulah mengapa Eswar sangat senang dalam menari. Suatu ketika, Eswar melakukan sebuah sandiwara kepada emaknya. Dia berpura-pura kesal karena ibunya tak hadir untuk menyaksikannya menari. Santama menjelaskan kepada Eswar bahwa penyebab ketidakhadirannya itu karena dia sedang membeli obat ayahnya yang sedang sakit. Ternyata, kata-kata Santama itu tak sedikit pun membuat hati Eswar simpati. Eswar kemudian melanjutkan sandiwaranya dengan memarahi emaknya. Namun, se-emak malah menari-nari untuk menghibur ke kesalan Eswar. Eswar yang melihat hal tersebut tentu saja langsung ikut menari bersama emaknya. Eswar tak akan pernah bisa memarahi Santama karena dia sangat menyayangi emaknya tersebut. Begitulah dengan Santama. Dia sangat mencintai dan menyayangi Eswar. Apalagi, Eswar adalah anak satu-satunya di keluarga tersebut. Butuh waktu yang sangat lama bagi Santama untuk bisa memiliki Eswar. Dia harus menunggu 22 tahun, baru kemudian dianugrahi Eswar. Suatu hari, seorang datang menemui Murti untuk mengatakan kepadanya bahwa Eswar sedang menari di kuil. Mendengar hal tersebut, hati Murti menjadi kesal. Dia tahu bahwa dirinya memang seorang instruktur nari, namun dia tak ingin Eswar mengikuti jejaknya. Dia ingin Eswar pergi ke kota untuk mencari sebuah pekerjaan. Ibu Eswar yang mengetahui hal tersebut, kemudian mengatakan kepada Eswar, Ayahmu akan marah jika mengetahui bahwa kamu tadi ikut menari di kuil ini. Ambillah obat ini, anggap saja bahwa kamu lah yang membeli obatnya, ujar Santama. Eswar menuruti perkataan emaknya itu, dia kembali ke rumahnya dengan membawa obat di tangannya. Namun di rumah, Murti telah mengetahui bahwa Eswar berbohong. Kebohongan Eswar itu diperparah dengan seseorang wanita yang datang dan mengatakan, bahwa ibu Santama meninggalkan catatan resepnya. Kini, Murti menjadi sangat kesal. Jantungnya berdetak dengan sangat kencang karena di saat ini sedang memarahi Eswar. Hal itu membuat penyakit Murti pun kambuh. Dadanya menjadi sesak dan kepalanya menjadi pusing. Ternyata penyakitnya itu semakin menjadi parah. Murti lalu menyampaikan nasihatnya kepada Eswar bahwa dia sangat ingin Eswar bekerja. Dia ingin Eswar memiliki penghasilan yang cukup, sehingga jika dia meninggal nanti, Eswar mampu membiayai kebutuhan emaknya. Eswar menjadi sangat tersentuh dengan perkataan ayahnya tersebut. Dia berjanji akan bekerja ketika pabrik yang ada di desanya ini telah dibuka. Kesokan harinya, sahabat Eswar yang bernama Baswa baru saja tiba dari kota. Baswa menceritakan bahwa dirinya sekarang menjadi orang yang sukses di kota. Semua orang yang ada di sana percaya dengan kata-kata Baswa. Ternyata juga Eswar pada aslinya Baswa hidup sebagai seorang pencopet di kota. Tak lama kemudian Eswar melihat beberapa orang yang sedang menggotong seseorang mayat. Ternyata mayat itu adalah mayat tetangga Eswar. Para warga di sana tidak mau mengantarkan mayat tersebut karena diketahui saat dia hidup pernah menghabisi nyawa seseorang. Saat itu Eswar mengingat kata-kata ibunya, ibunya pernah mengatakan kepada Eswar jika dia melihat seseorang yang telah tiada, maka Eswar harus ikut membantu pemakamannya. Baik orang itu adalah orang yang baik ataupun orang yang jahat. Karena di mata Tuhan semuanya itu sama. Eswar kemudian membantu pemakaman mayat itu sesuai dengan tradisi di desanya. Dia menari-nari hingga sampai ke tempat pemakaman sang mayat. Di saat yang bersamaan, kondisi ayah Eswar kini semakin memburuk. Dirinya sekarat dan akhirnya meninggal dunia. Santama yang ada di sana tak mampu berbuat banyak. Dia hanya bisa menangisi kepergian suami tercintanya tersebut. Tak lama kemudian Eswar kembali ke rumahnya untuk menceritakan apa yang telah dilakukannya. Namun sesampainya di rumah, dia mendapati ibunya yang hanya tertunduk lesu. Dan tatapannya kosong. Eswar yang curiga dengan ibunya itu kemudian pergi ke kamar untuk memastikan kondisi sang ayah. Dan benar saja, sesuai dugaannya bahwa sang ayah telah tiada. Eswar yang sangat menyesal karena dia tak berada di sisi sang ayah menjelang kematiannya. Keesokan harinya ibunya yang bersedih itu akan melakukan tradisi jandanya. Dia menghancurkan gelang pemberian murti suaminya. Eswar yang tidak menginginkan hal tersebut, kemudian pulang dan memecahkan semua tabungan miliknya. Dia menggunakan semua uang miliknya untuk membeli gelang yang baru. Namun sayang, ternyata semua uang yang dimiliki Eswar tersebut tidak cukup untuk membeli gelang yang baru. Dia meminta agar harga dari gelang itu diturunkan, namun penjual gelang tetap tidak mau menurunkannya. Eswar menjadi sangat bingung. Dia pun akhirnya nekat membawa paksa gelang itu dari sana dan memakaikannya ke Santama. Namun tak lama kemudian, penjual gelang itu datang dan mengatakan kepada Santama bahwa uang yang diberikan Eswar untuk membeli gelang itu masih belum cukup. Santama kemudian mengembalikan gelang itu kepada penjual. Eswar sangat sedih dengan apa yang menimpa dirinya. Dia kemudian mengingat bahwa Baswa dulu pernah mengajaknya untuk pergi ke kota dan bekerja di sana. Atas dasar itulah, Eswar kemudian memantapkan tekadnya untuk pergi menyusul Baswa di kota. Eswar pergi ke kota Hyderabad untuk mencari Baswa di sana. Namun sesampainya di sana, dia bingung harus mencari Baswa kemana. Karena sama sekali tidak memiliki petunjuk. Eswar akhirnya pergi ke sebuah kuil dan berdoa agar bisa diberikan bimbingan. Dan kemudian setelah lama berdoa, Eswar lalu bertanya-tanya pada semua orang yang ada di sana apakah mereka ada yang mengenal Baswa. Namun sayang tidak ada satupun dari mereka yang mengenal ciri-ciri Baswa. Tak lama kemudian, seseorang penipu tiba-tiba saja datang dan mengatakan kepada Eswar bahwa dia mengenal Baswa. Dia akan mengatakan keberadaan Baswa namun dengan satu syarat. Yaitu jika Eswar mau membelikannya makanan. Eswar yang polos dan baik hati tentu tanpa pikir panjang menyetujui permintaan tersebut. Dia membayar semua makanan yang dipesan penipu tersebut. Namun saat penipu sudah kenyang, dia pergi meninggalkan Eswar dengan alasan bahwa dia akan segera memanggil Baswa kemari. Eswar terus menunggu Baswa di tempat itu hingga larut malam. Pemilik gedai yang tak tega melihat Eswar terus menunggu pun akhirnya memberikan Eswar selimut. Eswar tidur dengan nyengak di sana. Namun tak lama kemudian Eswar terbangun karena dikejutkan dengan dua buah mobil yang saling beradu banteng. Ternyata mobil itu adalah mobil dari Kotailah yang merupakan mafia terbesar di kota tersebut dan yang satunya lagi adalah mobil dari Saidulu. Adik dari Narsing yang merupakan preman sekaligus mafia saingan Kotayah. Mereka berdua adalah mafia tanah yang sedang berkonflik. Saidulu bersama anak buahnya datang untuk menghabisi Kotailah. Mereka menyerang Kotailah dan Krishna, asistennya yang cacat fisik dengan sangat kejam. Namun Eswar yang tidak tahan melihat kekejaman itu langsung berteriak untuk meminta mereka berhenti. Saidulu dan anak buahnya kemudian pergi meninggalkan Kotailah di sana. Sedangkan Eswar langsung membawa Kotailah dan asistennya yang sudah terluka parah ke rumah sakit. Kesokan harinya polisi datang ke TKP untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, Eswar kemudian ditahan oleh pihak kepolisian karena diduga merupakan anak buah dari Kotailah yang sulit dijerat hukum. Eswar tentu saja membantah tuduhan tersebut. Dia menjelaskan kepada polisi bahwa dia adalah pemuda desa baru saja tiba di kota ini dan sama sekali tidak mengenal siapa itu Kotailah. Namun polisi tak mempercayai kata-kata Eswar begitu saja. Mereka tetap yakin bahwa Eswar adalah anak buah dari Kotailah. Tak lama kemudian Chandra, sang pemilik kendai datang ke kantor polisi untuk menyelamatkan Eswar. Chandra membenarkan perkataan Eswar dan menambahkan bahwa dia adalah kerabat saya yang baru saja datang dari desa. Tapi polisi masih tak percaya begitu saja. Jika benar orang ini adalah kerabatmu lantas siapakah namanya ujar polisi tersebut. Chandra yang panik kemudian secara sepontan menyebutkan bahwa nama kerabatnya itu adalah Yogi. Setelah lama berpikir, polisi akhirnya membebaskan Eswar dari sana. Chandra meminta maaf kepada Eswar karena telah memberikannya nama Yogi. Aku sepontan memberikanmu nama Yogi karena Yogi adalah nama dari almarhum anakku, ujar Chandra. Eswar sama sekali tak keberatan dengan itu semua. Eswar lalu menceritakan kepada Chandra tentang alasannya datang ke kota ini. Eswar datang ke kota ini untuk mencari pekerjaan. Dia ingin menggunakan uang gajinya nanti untuk membelikan ibunya sebuah gelang dan membuat hidup ibunya bahagia. Chandra terharu mendengar niatan itu. Dia kemudian mempekerjakan Eswar di kedai warun miliknya. Itulah awal dari Eswar yang kini lebih dikenal dengan nama Yogi. 6 bulan kemudian, Narsing menghubungi seorang preman yang kelihatannya sedang menderita sakit. Walaupun kelihatannya demikian, namun pada kenyataannya dia adalah preman yang terkenal di wilayah tersebut. Dia meminta preman itu mengancam kota ilah agar tidak lagi mengganggu urusannya. Perman itu menyetujui permintaan Narsing. Kota ilah lalu dipanggil untuk segera datang ke tempatnya. Kota ilah yang baru saja sembuh kemudian datang bersama Krishna, asistennya yang menderita cacat fisik. Perman itu mengancam kota ilah agar tidak lagi mengganggu urusannya Narsing. Tapi kota ilah dengan tegas menolak permintaan itu. Dia sama sekali tak peduli dengan urusan Narsing. Bahkan, dia tak takut jika harus kembali menghadapi Narsing. Preman itu tentu saja kesal dengan pernyataan kota ilah. Dia lalu berteriak dengan sangat keras sambil menghina kota ilah. Hinaan itu membuat Krishna tersulut emosi. Krishna lalu berlari mendekati preman itu dan menghabisinya. Kota ilah sangat bangga kepada Krishna. Karena walaupun dia cacat, tapi Krishna memiliki loyalitas yang sangat tinggi pada dirinya. Setelah beberapa bulan bekerja sebagai karyawannya Chandra, Yogi sekarang sudah berhasil membeli gelang yang akan dia berikan pada sang ibu tercintanya. Yogi sangat berterima kasih kepada Chandra. Dia mengatakan akan segera pulang ke desanya untuk memberikan gelang ini pada sang ibu tercinta. Namun sebelum pulang, Chandra meminta Yogi untuk mengantarkan teh yang sudah dipesan kepada seorang pelanggan. Yogi berjalan sambil melihat gelang tersebut dan membayang wajah ibunya yang pasti sangat bahagia. Sampainya di sana ternyata orang yang memesantai itu adalah Sayidulu dan anak buahnya. Sayidulu masih mengingat bahwa Yogi adalah pemuda yang waktu itu menyelamatkan kota ilah. Sayidulu lalu menghubungi Narsing, kakaknya, dan menceritakan tentang aksi Yogi yang menyelamatkan kota ilah. Narsing yang mendengar cerita itu tentu saja marah dan menganggap bahwa Yogi adalah penghalang yang harus dilenyapkan. Yogi lalu diserang dan dihajar oleh Sayidulu, namun Yogi sama sekali tak membalasnya. Namun ketika Sayidulu menghina ibunya Yogi, Yogi seketika menjadi murka dan langsung menghajar mereka semua. Mereka semua dikalahkan Yogi dengan sangat mudah. Tak lama kemudian Narsing datang ke tempat itu dan menghentikan aksi Yogi yang terus menghajar Sayidulu. Narsing meminta Yogi untuk mendekat, namun ternyata dia malah merampas gelang ibunya Yogi dan menginjaknya dengan sangat angkuh. Tindakan Narsing itu membuat Yogi jadi semakin murka. Yogi lalu menangkap Narsing dan melemparnya dari atas gedung. Namun lemparan itu ternyata tak mampu menghabisi Narsing. Yogi yang mengetahui bahwa Narsing masih hidup, lalu turun ke bawah dan mengejarnya. Dia lalu menebas dan menghabisi Narsing di depan semua orang. Orang-orang yang ada di sana sangat mengetahui siapa Narsing yang sebenarnya. Dia adalah mafia sekaligus preman yang sangat ditakuti di wilayah tersebut. Sehingga jika ada yang berhasil menghabisinya, tentu saja mereka akan sangat bahagia. Sementara itu, Yogi yang telah menghabisi Narsing justru menangis sambil memegang gelang milik ibunya. Dia tak menyangka karena amarannya itu dia malah membunuh seseorang. Berita kematian Narsing kemudian menyebar ke seluruh penjuru Haiderabad. Berita itu menjadi topik hangat baik di kalangan preman maupun di kalangan masyarakat. Para preman di berbagai penjuru Haiderabad penasaran. Siapakah orang yang telah berhasil menghabisi Narsing? Beberapa saat kemudian, Yogi berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Para preman di seluruh Haiderabad datang berbondong-bondong hanya untuk melihat Yogi. Saya dulu lalu menghubungi seorang inspektur yang bertugas di sana. Dia meminta agar inspektur mengumpulkan semua tahanan yang dinilai paling jago untuk segera menghabisi Yogi. Semua pintu kemudian ditutup agar tidak ada preman dari luar yang bisa membantu Yogi. Yogi kemudian dibawa ke hadapan tahanan jagoan itu. Kini semua preman yang ada di luar sudah mengetahui wajah Yogi si pembunuh Narsing. Mereka sangat kagum atas keberanian Yogi bahkan banyak dari mereka yang ingin menjadi anak buah Yogi. Sehingga cerita pertarungan antara Yogi dan para tahanan sudah dimulai. Mereka secara bersama-sama hendak menghabisi Yogi. Namun Yogi dengan sangat mudah menghajar dan mengalahkan mereka semua. Sementara itu inspektur yang tadi memerintahkan agar Yogi segera dihabisi ternyata sedang dipukuli oleh beberapa polisi. Polisi-polisi itu adalah anak buah dari atasan inspektur yang merupakan polisi jujur. Polisi jujur kemudian bertanya kepada Yogi apakah dia memiliki keluarga di Hyderabad. Mendengar pertanyaan itu membuat hati Yogi menjadi sedih. Di tempat lain ternyata Santama ibunya Yogi datang ke kota Hyderabad untuk mencari Yogi. Dia khawatir karena Yogi tak kunjung pulang ke rumahnya setelah sekian lama. Dia pergi ke Hyderabad hanya bermodalkan nekat saja. Dia tidak tahu kemana harus pergi kemana untuk mencari Yogi. Di sisi lain seorang mahasiswa jurnalistik bernama Nandini tampak sedang dikejar-kejar oleh beberapa pria. Hingga dia tak sengaja menabrak Santama yang kebetulan lewat di sana. Nandini kemudian membereskan berkas-berkasnya sambil meminta maaf kepada Santama. Nandini lalu melanjutkan pelariannya hingga sampai di ruangan dosennya. Dia mengatakan kepada dosennya itu bahwa dia telah berhasil merekam aksi anarkisme Saidu yang menghancurkan alun-alun kota. Saidu marah karena Yogi telah membunuh kakaknya. Nandini lalu berpikir bahwa berita ini pasti akan menjadi berita yang sangat sensasional. Dia juga meminta agar dosennya itu mempublikasikan hasil liputannya. Sang dosen yang mendengar usulan Nandini itu tentu saja senang. Namun kesenangannya itu hanya berlangsung beberapa menit saja. Karena tak lama kemudian Saidu menghubungi dosen itu dan mengancam akan menghabisinya jika dia berani mempublikasi rekaman tersebut. Sang dosen yang mendengar ancaman itu menjadi sangat ketakutan. Dia lalu membatalkan niatnya dan mengatakan kepada Nandini bahwa liputan itu tidak akan menjadi sensasional karena sudah biasa terjadi di masyarakat. Nandini tentu saja kecewa dengan keputusan dosennya tersebut. Dia lalu berniat kembali ke rumahnya namun malah bertemu dengan Santama. Santama seganya menunggu Nandini. Karena saat bertabrakan tadi foto yogi atau Eswar tak sengaja terbawa oleh Nandini. Nandini lalu memberikan foto itu kepada Santana. Karena saat itu hujan turun dengan deras. Nandini lalu mengajak Santana untuk berteduh dulu di rumahnya. Di perjalanan Santana menceritakan alasannya datang ke kota Haiderabad. Nandini kemudian bertanya kepada Santana siapa nama putranya itu. Eswar Chandra Prasad itulah nama anakku Ujar Santana. Karena kasihan dengan Santana Nandini kemudian meminta Santana untuk tinggal saja di rumahnya sambil mencari putra tercintanya. Usut punya usut ternyata Nandini tinggal bersama pamannya di rumah yang terbilang lumayan besar. Dia juga diketahui sangat suka kepada anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari anak-anak kecil yang sering bermain di rumahnya. Beberapa hari kemudian Nandini meminta Santana untuk menyerahkan foto Eswar putranya itu. Karena Nandini akan mencetaknya dan menyebarkan ke seluruh penjuru Haiderabad. Namun sayangnya foto yang dimiliki oleh Santana hanyalah foto Eswar saat masih kecil. Walaupun begitu Nandini tidak pantang menyerah. Dia yakin jika Eswar melihat foto itu dia pasti menyadari bahwa ibunya sedang mencarinya di kota ini. Di sisi lain, Yogi ternyata baru saja bebas dari penjara. Banyak media dan jurnalistik yang datang untuk meliput berita bebasnya juga. Termasuk juga Nandini. Dia hadir di sana untuk meliput berita bebasnya Yogi tersebut. Ternyata Yogi tidak bebas secara murni. Dia bebas karena mendapat jaminan dari Kota Ilah. Kota Ilah membebaskan Yogi untuk membayar hutang dahulu karena Yogi telah menyelamatkan dirinya. Kota Ilah juga meminta agar Yogi bisa bergabung bersamanya untuk menguasai kota Haiderabad. Namun Yogi menolak tawaran Kota Ilah. Dia mengatakan kepada Kota Ilah bahwa dia hanya ingin kembali ke desanya untuk hidup damai bersama sang ibu tercinta. Yogi kemudian pergi dari sana namun langkanya dihalangi oleh salah satu anak buah Kota Ilah. Yogi pada awalnya tidak ingin malah ada ini anak buah Kota Ilah. Namun karena dia mengeyel tak mau pergi dari hadapan Yogi. Yogi kemudian membantai anak buah Kota Ilah itu hanya dengan sekali pukulan. Hal itu membuat Kota Ilah tercengang dengan kekuatan Yogi. Dia lalu membiarkan Yogi pergi dari sana. Yogi ternyata pergi hanya untuk kembali ke warung kedainya. Baru saja sampai di sana semua orang langsung menyambutnya dengan panggilan bos. Yogi tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Dia lalu bertanya kepada Chandra. Dan Chandra kemudian menjelaskan bahwa sekarang nama Yogi telah dikenal sebagai nama pahlawan. Hanya menyebutkan nama Yogi saja, maka semua urusan akan selesai saat itu juga. Daripada namamu itu digunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab, maka lebih baik kamu menjadi pahlawan yang sesungguhnya saja. Yaitu menggunakan namamu itu untuk membantu orang-orang kecil. Ujar Chandra. Di sisi lain seorang pria yang merupakan pacar sahabat Nandini yang bernama Karin dipukuli oleh beberapa preman. Mereka mengatakan bahwa semua ini mereka lakukan karena disuruh oleh kakaknya Karin. Kakaknya Karin tak ingin adiknya berpacaran dengan pria tersebut. Nandini lalu meminta mereka untuk berhenti. Tapi mereka mengacukan kata-kata Nandini. Nandini yang kesal pun kemudian mengaku bahwa dia adalah pacarnya Yogi. Pengakuan Nandini itu membuat para preman terdiam dan pergi saat itu juga. Nama Yogi benar-benar menjadi momok yang menakutkan di kota Hyderabad. Di tempat lain seorang pegawai kebersihan tampak sedang ingin mengombe miras secara sembunyi-sembunyi. Namun belum juga meminum miras tersebut salah satu dosen malah memanggilnya untuk segera bertemu. Alhasil pegawai kebersihan itu pun membuang mirasnya ke dalam toilet tanpa menyiramnya. Di tempat lain paman Nandini baru saja tiba di kampus untuk mencari Nandini. Namun karena tak kunjung menemukannya dan kebetulan dirinya juga kebelet berak. Paman Nandini lalu pergi ke toilet kampus. Dia tak menyadari bahwa toilet itu masih ada miras yang belum disiram. Karena sudah kebelet paman Nandini kemudian boker di sana sambil menyalakan udut. Dia membuang batang rokok api yang masih menyalak ke dalam toilet dan... Jelegar! Toilet itu pun meledak dan membakar pantat paman Nandini. Paman Nandini dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Nandini yang mendengar kabar itu datang ke rumah sakit bersama Santana. Eswar juga ada di sana untuk mengecek kesehatannya. Kesehatannya Eswar menurun belakangan ini. Santana kemudian melihat Eswar dari kejauhan. Dia kemudian berjalan mendekatinya dan saat dia melihat ternyata orang itu bukanlah Eswar. Nandini mengatakan kepada Santana bahwa itu adalah hal yang wajar. Apalagi seorang emak di mata seorang emak yang kehilangan anaknya. Semua pemuda pasti mirip dengan wajah anaknya. Tak lama kemudian Santana kembali melihat seorang pemuda yang mirip dengan Eswar. Dia ingin mendekatinya namun dia mengingat kata-kata Nandini dan mengurungkan niatnya. Santana kemudian pergi menjauhi pemuda itu padahal pemuda itu bukanlah orang yang mirip dengan Eswar melainkan memang Eswar yang sebenarnya. Kesokan harinya Eswar datang ke kantor pos untuk mengirimkan surat pada emaknya secara kebetulan. Nandini juga ada di sekitar kantor pos untuk menyebarkan foto Eswar. Bahkan dia juga masuk ke dalam kantor pos dan memberikan selebaran foto Eswar kepada semua orang yang ada di sana. Saat dia melihat Eswar yang dikiranya Yogi, dia lalu datang menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai mahasiswa jurnalistik yang pernah meliput Yogi saat keluar dari penjara. Tapi karena sedang terburu-buru, Nandini lalu menyelipkan foto selebaran itu ke dalam saku celana Yogi. Yogi yang kemudian pergi dari sana dan secara diam-diam preman suruhannya Chandra mengikuti Yogi kemanapun dia pergi. Saat di tengah jalan, Yogi tak senangnya menabrak seseorang yang membuat bajunya kotor. Yogi membersihkan baju orang itu dengan selebaran foto yang ada di sakunya. Dia mengambil selebaran itu tanpa melihat sama sekali. Yogi yang sadar bahwa dirinya diikuti kemudian bertanya kepada Chandra siapa orang-orang yang mengikutinya itu. Chandra lalu mengatakan kepada Yogi bahwa mereka adalah preman-preman suruhan yang ditugaskan untuk melindungi Yogi dari ancaman Saidunu. Chandra kembali meminta kepada Yogi agar mau menuruti permintaannya untuk melindungi orang-orang miskin. Namun permintaan itu ditolak oleh Yogi. Dia hanya ingin kembali ke desa untuk menemui sang ibu tercinta. Tapi Chandra mengatakan bahwa Yogi tidak akan bisa menemui emaknya di sana. Ibunya itu telah pergi ke kota Hyderabad untuk mencari dirimu. Aku sudah mengirim seseorang untuk menjemput ibumu di desa. Tapi dia sama sekali tak menemukannya di sana. Warga desa lalu mengatakan bahwa Santana pergi ke kota Hyderabad untuk mencari anaknya. Yogi yang mendengar hal tersebut tentu saja sedih. Dia sama sekali tak menyangka jika ibunya akan jauh-jauh pergi ke kota Hyderabad hanya untuk mencari dirinya. Ketika Yogi akan pergi untuk mencari emaknya, Chandra justru melarangnya. Jika kau keluar sekarang, Saidulu mungkin saja akan menyerangmu. Saidulu, Saidulu, Saidulu. Memangnya siapa sih orang itu? Mengapa kau harus dilindungi hanya gara-gara dia? Ujar Yogi bertanya kepada Chandra. Chandra lalu menjelaskan bahwa Saidulu adalah adik dari Narsi yang telah kamu bunuh. Mereka berdua adalah preman dan juga mafia tanah di wilayah ini. Banyak tanah orang-orang miskin yang direbut paksa oleh mereka. Mereka memperlakukan orang-orang miskin itu dengan sangat kejam. Jika mereka tidak mau menyerahkan tanahnya, itulah mengapa aku memintamu untuk menjadi pahlawan bagi mereka. Menjadi pelindung bagi orang-orang miskin yang teraniaya. Tak lama kemudian, Yogi hendak pergi dari rumah Chandra setelah semua orang yang ada di sana tertidur pulas. Dia dibantu oleh Cotu, pegawainya Chandra untuk keluar dari rumah tersebut. Namun di tengah aksi pelariannya itu, dia tak sengaja melihat sebuah bayangan orang yang sedang melintas. Yogi mengikuti kemana bayangan itu pergi. Ternyata bayangan itu berasal dari anak buah Saidulu yang dikirim untuk menghabisi Yogi. Namun, bukannya berhasil menghabisi Yogi, justru Yogi lah yang malah menghabisi orang tersebut. Yogi lalu pergi ke markas Saidulu dan menghabisi semua orang yang ada di sana. Chandra sangat senang dengan keberanian Yogi. Sejak kejadian itu, Yogi kemudian memantapkan tekadnya untuk membantu orang-orang miskin. Dia juga sudah memantapkan akan menggunakan nama Yogi di kehidupannya. Yogi kemudian mulai bergerak mengancam para penjahat yang sudah mengambil tanah milik warga. Dia menjelma sebagai sosok yang menakutkan bagi preman-preman yang bekerja di bawah naungan Saidulu. Dia juga menghancurkan usaha milik Saidulu hingga banyak mengalami kerugian. Aksi kepahlawanan Yogi tidak hanya di dunia pertahanan saja. Dia juga hadir di dalam dunia kesehatan. Dia mengancam seorang dokter yang menggan mengoperasi pasien yang merupakan keluarga orang miskin. Ancaman Yogi membuat nyali dokter itu ciut. Dia akhirnya secara terpaksa mematuhi keinginan Yogi dan melakukan operasi pada pasien miskin tersebut. Usut punya usut, ternyata aksi Yogi itu direkam oleh Nandini yang sedang mengerjakan tugas akhir kuliahnya. Nandini yang melihat keberanian Yogi entah mengapa mulai jatuh cinta pada dirinya. Sehingga cerita, kini Yogi telah menjadi orang yang terbilang sukses. Apa yang dia inginkan semua bisa didapatkan. Namun dia malah memikirkan bagaimana caranya agar bisa menemukan emaknya. Chandra kemudian menyarankan agar Yogi melakukan live streaming saja di televisi. Sehingga semua orang pasti bisa melihatnya. Yogi menyetujui saran dari Chandra. Dia lalu melakukan live di televisi. Nandini yang melihat live streaming itu berniat untuk memberitahukan orang yang dicintainya kepada Santana. Namun baru saja Santana datang, siaran live itu tiba-tiba terputus karena salah satu dari tower listrik meleduk. Beberapa waktu kemudian, Saidulu yang sudah mulai kehilangan kuasanya datang menemui Kotailah dan meminta maaf pada dirinya. Bahkan Kotailah siap untuk bergabung ke dalam kelompok Saidulu. Kotailah yang mendengar hal tersebut tentu saja senang dan dia dengan senang hati menerima permintaan Saidulu. Karena jika Saidulu bergabung ke dalam kelompoknya, maka otomatis kota Hyderabad berada di bawah kendalinya. Kotailah kemudian mengajak Saidulu untuk bertemu dengan Yogi. Saidulu menyampaikan permintaan maafnya karena telah menyerang Yogi. Kotailah juga meminta agar Yogi memaafkan Saidulu. Dia terus memaksa Yogi untuk menggandeng tangan Saidulu sebagai tanda permintaan maaf diterima. Tak hanya itu, Kotailah juga kembali mengajak Yogi untuk bekerja sama dengannya. Namun permintaan itu ditolak Yogi. Yogi tak ingin merugikan masyarakat kecil. Setelah urusannya selesai, Yogi kemudian pergi dari sana. Namun langkahnya berhenti ketika ada salah satu anak buah Kotailah menghadangnya. Kotailah yang melihat kelakuan anak buahnya itu langsung memarahinya. Jangan halangi langkahnya. Biarkan dia pergi ujar Kotailah. Kotailah melakukan itu semua karena dia tak ingin ada salah satu anak buahnya yang kembali tewas seperti yang dulu pernah terjadi. Kau beruntung karena Yogi masih bersabal. Karena jika tidak, kau pasti sudah tewas sekarang. Karena satu hantaman dari Yogi, ujar Kotailah yang memarahi anak buahnya. Saidulu yang melihat keangguhan Yogi itu kemudian merasa kesal. Dia menghasut Kotailah untuk segera menghabisi Yogi. Jika kita tidak menghabisi Yogi sekarang, maka dia bisa menjadi mengambil semua kekuasaanmu suatu hari nanti. Ujar Saidulu. Kotailah sempat termakan hasutan Saidulu, namun Krishna asistennya mengingatkan kepada Kotailah bahwa mereka tidak boleh melakukan hal itu. Karena Yogi pernah menyelamatkannya dulu. Kotailah menjadi bingung. Namun setelah berpikir beberapa saat, dia menyetujui pendapat Saidulu. Kotailah dan kelompoknya bersiap untuk menyerang Yogi. Kesokan harinya, Nandini datang menemui Yogi untuk meminta izin agar Yogi bersedia untuk diwawancarai. Nandini akan menulis artikel tentang Yogi sebagai bahan skripsinya nanti. Yogi pada awalnya menolak untuk diwawancarai. Tapi karena Nandini terus memaksanya, Yogi akhirnya setuju dan diwawancarai. Yogi lalu menceritakan semua kisahnya mulai dari awal saat dia datang ke kota Hyderabad. Hingga saat dia bisa menjadi seperti sekarang ini. Namun di tengah acara wawancara itu, salah satu anak buah Yogi ditembak oleh Saidulu dari kejauhan. Yogi yang mengetahui hal tersebut tentu saja marah. Dia berlali mengejar Saidulu. Namun Saidulu berhasil melarikan diri. Yogi kemudian pergi bersama anak buahnya untuk mencari Saidulu ke markas kotailah. Setelah beberapa saat melakukan pencarian, mereka tak kunjung menemukan Saidulu di sana. Yogi lalu memperingati kotailah untuk tidak macam-macam dengannya. Karena jika kotailah berani mencapkan taringnya, Yogi memastikan akan menebas leher kotailah. Yogi bersama anak buahnya kemudian pergi dari sana. Tak lama kemudian, Saidulu muncul di hadapan kotailah. Ternyata kotailah sudah merencanakan ini semua. Dia menyembunyikan Saidulu setelah aksi penembakan itu. Di sisi lain, Krishna yang sedang berjalan bersama kotailah kembali memperingati tuannya itu untuk tidak melawan Yogi. Krishna mengingatkan kotailah tentang kebaikan yang pernah Yogi lakukan kepada mereka dan keburukan yang pernah Saidulu lakukan hingga hampir menewaskan mereka. Krishna tidak ingin tuannya itu berada dalam bahaya. Oleh karena itulah, dia memohon agar kotailah tidak pergi mengganggu Yogi. Di sisi lain, Bashha, sahabat Eswar saat masih di desa sedang mengincar kalung milik seorang gadis untuk dicuri. Namun aksi Bashha itu hampir saja ketahuan oleh orang yang ada di sana. Bashha lalu berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan berpura-pura berdoa di sebuah kuil. Namun secara kebetulan, Eswar yang ada di sana mereka akhirnya saling bertemu setelah sekian lama berpisah. Eswar menceritakan kepada Bashha bahwa ibunya Santana ada di kota ini. Namun hingga saat ini Eswar masih belum berhasil menemukan ibunya tersebut. Usut punya usut, sebenarnya Santana ibunya Eswar juga ada di kuil tersebut. Mereka sebenarnya saling merasakan kehadiran satu sama lain. Namun karena mereka tidak saling melihat, mereka akhirnya kembali berpisah. Di dalam kampus, Nandini terlihat sedang memberikan hasil artikelnya tentang Yogi kepada dosennya. Setelah beberapa saat membaca artikel mengenai Yogi, sang dosen merasa ada kesamaan dari kasus Yogi dan kasusnya Santana. Di dalam artikel itu menjelaskan bahwa Yogi sedang mencari ibunya, sedangkan Santana sudah kita ketahui datang ke Hyderabad untuk mencari anak laki-lakinya. Dosen merasa bahwa mereka berdua pasti adalah seorang ibu dan anak. Nandini kemudian diminta dosennya untuk mencari tahu lebih lanjut tentang siapa sebenarnya Yogi ini dan dari mana dia berasal. Sehingga cerita, Nandini kemudian pergi menemui Yogi dan menanyakan pertanyaan yang diperintahkan oleh dosennya. Yogi lalu menjawab semua pertanyaan Nandini. Dan berdasarkan jawaban itu, kini Nandini sudah mengetahui fakta yang sebenarnya. Bahwa orang yang selama ini dikenal sebagai Yogi ternyata adalah Eswar putra dari Santana. Namun bukannya segera memberitahukan Santana, Nandini malah menghubungi dosennya dan menyampaikan bahwa apa yang dikatakan dosennya itu benar. Dosen Nandini kemudian menyuruh Nandini untuk segera memberitahukan hal tersebut kepada Yogi. Namun tiba-tiba, anak buah Yogi datang dan mengatakan kepada Yogi bahwa sesuatu yang buruk sedang menimpa Chandra. Yogi langsung pergi bersama anak buahnya untuk menemui Chandra. Nandini yang berusaha mengejar Yogi kemudian berteriak bahwa ibunya Yogi ada di rumahnya. Namun teriakannya itu sama sekali tak didengar oleh Yogi. Sesampainya di kedai warung milik Chandra, Yogi sangat syok melihat warungnya itu telah habis dibakar oleh Saidulu. Saidulu juga menyandra Choutu yang merupakan salah satu pegawai Chandra di warung itu. Yogi menjadi sangat murka dengan kelakuan Saidulu. Dia bersama anak buahnya langsung datang ke tempat persembunyian Saidulu dan melibas semua orang yang ada di sana. Di sisi lain, Nandini yang sudah sampai di rumahnya langsung mencari Santana untuk mengatakan kabar baik itu. Tapi sayang Santana tak ada di rumah. Santana pergi berjalan-jalan dengan harapan akan bertemu dengan anaknya Eswar. Namun di tengah jalan, Santana justru bertemu dengan Bashar, sahabat Eswar. Bashar mengatakan kepada Santana bahwa dia kemarin bertemu dengan Eswar. Dia juga mengetahui di mana alamat Eswar tinggal. Santana yang mendengar hal tersebut tentu saja menjadi sangat bahagia. Bashar kemudian mengajak Santana untuk pergi ke alamat Eswar. Namun mereka tak mendapati Eswar di sana. Mereka lalu bertanya kepada orang-orang yang ada di sana apakah mereka melihat Eswar. Namun tak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya. Mereka bahkan tak mengenal siapa itu Eswar. Bashar dan juga Santana tak berhasil mengetahui keberadaannya karena mereka menanyakan tentang keberadaan Eswar bukan keberadaan Yogi. Sedangkan orang-orang yang di sana mengenal Eswar dengan nama Yogi. Bashar kemudian mengajak Santana untuk pergi ke kuil. Karena dia mengetahui bahwa Eswar akan berdoa di kuil setiap hari Senin. Tak lama kemudian Yogi yang sedang berlari mengejar Saidu berada di persis belakang Santana. Namun Santana sama sekali tak melihat menoleh ke belakang. Saidu kini berada di posisi tersudut. Dirinya yang sudah tak dapat melarikan diri lagi kemudian memohon ampun kepada Yogi. Yogi yang tak ingin ada perselisian lagi kemudian menerima permintaan maaf itu dari Saidu dan segera pergi meninggalkannya. Saidu yang ternyata hanya berpura-pura kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk menghabisi Yogi. Namun Yogi yang terlebih dahulu mengetahui niat dusuknya itu langsung menebas Saidu hingga tewas di tempat. Di sisi lain, Bashar dan juga Santana baru saja tiba di kuil. Namun tak lama kemudian, beberapa anggota kepolisian datang untuk membawa Bashar ke kantor polisi. Bashar kemudian meminta Santana untuk tetap menunggunya di kuil. Karena dia akan menyelesaikan masalah ini dengan segera. Yogi yang sudah mengingat bahwa hari ini adalah hari Senin, berniat kembali ke kuil untuk memanjatkan doa. Namun anak buahnya melarang Yogi pergi ke sana. Kamu baru saja menghabisi Saidu di sana. Sangat berbahaya bagimu jika kembali ke sana saat ini juga. Yogi sebenarnya masih sangat ingin pergi ke sana, namun anak buahnya kembali merayu Yogi untuk mengurungkan niatnya itu. Di sisi lain, Santana masih terus menunggu Yogi walaupun malam itu hujan turun dengan sangat deras. Sedangkan Yogi menangis karena merasa bersalah tidak melakukan doa. Keesokan harinya, Bashar kembali pergi untuk mengunjungi kuil. Dia membangun Santana yang sedang duduk di sana. Tapi bukannya bangun Santana justru malah terjatuh. Ternyata Santana sudah lama meninggal dunia sebelum Bashar membangunkannya. Bashar shock mengetahui kebenarannya itu. Dia hanya bisa menangis sambil menunggu kehadiran Eswal. Namun saat pendeta dan pihak pengurus kuil meminta agar mayat, Santana segera dipindahkan dari kuil ini. Di sisi lain, Yogi bersama anak buahnya ternyata sedang dalam perjalanan menuju kuil. Tapi tak lama, mobil mereka kemudian malah mogok di tengah jalan. Yogi dan anak buahnya terpaksa harus berjalan kaki menuju kuil. Sementara itu, Bashar akhirnya menyewa beberapa orang untuk membawakan mayat Santana pergi dari kuil tersebut. Pihak kepolisian yang melihat Bashar ada di sana kemudian memberhentikan dan kembali mengamankannya. Mereka curiga jika Baswa yang ada di sekitar mayat itu akan beraksi untuk mencuri perhiasan yang masih menempel di tubuh mayat. Orang-orang yang disewa Baswa tetap melanjutkan perjalanan untuk membawa mayat Santana ke tempat peristirahatan terakhirnya. Namun di tengah jalan, mereka berpapasan dengan Yogi. Yogi yang masih mengingat pesan dari ibunya untuk membantu siapapun yang telah wafat, kemudian meminta izin kepada mereka agar diizinkan untuk ikut membantu. Yogi bahkan melakukan tarian seperti tradisi yang biasa dilakukan di desanya, tanpa mengetahui bahwa jasad itu adalah jasad ibunya. Tak lama kemudian, kain penutup wajah Santana terbuka karena terhembus oleh angin. Anak-anak yang biasa main ke rumah Nandini melihat wajah Santana dari dalam bus. Mereka kini mengetahui bahwa Santana telah meninggal dunia. Mereka lalu menyampaikan berita itu kepada Nandini. Di sisi lain, anak buah Kotailah yang ada di sana tak sengaja melihat Yogi yang sedang menari di depan mayat. Mereka lalu melaporkan hal itu kepada Kotailah. Kotailah meminta mereka untuk segera menghabisi Yogi, namun Krishna yang ada di sana kembali mengingatkan tuannya itu untuk tidak menghabisi Yogi. Namun saran dari Krishna itu ditolak mentah-mentah oleh Kotailah. Dia bahkan memarahi Kotailah dengan mengatakan bahwa Kotailah tidak memiliki hak untuk mengatur keputusannya. Karena Krishna adalah anjing peliharaannya. Krishna yang mendengar kata-kata itu tentu saja marah. Dia murka dan langsung menghabisi Kotailah saat itu juga. Krishna yakin jika Kotailah saja tega membunuh Yogi, sang penyelamat hidupnya. Maka dia juga pasti tega membunuh Krishna suatu hari nanti. Kini Yogi dan rombongan orang-orang yang disewa basha telah sampai di tempat pengkremasian. Namun Yogi yang belum menyadari bahwa jenazah itu tidak ada di karangan bunga berniat untuk membelikannya. Petugas kremasi mengatakan kepada Yogi bahwa dia hanya memiliki waktu 10 menit karena kebetulan listrik juga sedang mati. Saat ini Yogi dengan sigap langsung berlari untuk membelikan karangan bunga yang kebetulan berada tak jauh dari sana. Namun saat Yogi berbalik badan dan hendak kembali, anak buah Kotailah sedang menghadang dan siap untuk menghabisinya. Pertikaian pun terjadi. Yogi mengajar semua anak buah Kotailah yang ada di sana. Salah satu anak buah Kotailah hendak menusuk Yogi dari belakang namun Krishna datang di saat yang tepat. Krishna meminta Yogi untuk segera pergi dan menyerahkan semua ini kepada Krishna. Di saat yang bersamaan, jasad Santana telah dibawa masuk ke dalam alat pengkremasian. Yogi yang datang terlambat dan kedatangannya itu menjadi sia-sia. Basho yang sedang kembali kemudian bingung mengapa Eswar bisa ada di sini. Eswar alias Yogi lalu menjelaskan kepada Basho bahwa dia ada di sini karena membantu sang mayat. Itu semua sesuai dengan pesan ibunya dulu yang selalu meminta Eswar untuk membantu siapapun yang telah wafat. Baik itu orang miskin ataupun orang kaya. Entah itu orang yang dikenal maupun orang yang tak dikenal. Basho yang mendengar hal tersebut langsung menangis meneteskan air matanya. Dia kemudian mengatakan kepada Eswar bahwa mayat itu tak lain dan tak bukan adalah mayat sang ibu Eswar. Dengan refleks Eswar langsung menampar Basho. Dia sama sekali tak mempercayai kata-kata Basho. Tapi tak lama kemudian Nandini datang bersama anak-anak yang bisa main ke rumahnya. Nandini lalu membenarkan perkataan Basho dan salah satu dari anak tersebut juga menjelaskan kepada Yogi bahwa jasad itu memanglah jasad ibu Santana. Aku melihat wajah ibu Santana saat tadi berada di dalam bus. Saat itu kain penutup wajah ibu Santana terbuka karena hembusan angin ujar anak tersebut. Anak itu juga menabahkan bahwa selama ini ibu Santana tinggal di rumah Nandini. Nandini lalu memberikan semua barang-barang Santana kepada Yogi sebagai buktinya. Yogi langsung menangis dan mengamuk di sana. Namun sayang amukannya itu tidaklah berguna karena Santana sudah menjadi abu sekarang. Takdir memanglah sangat kejam. Karena tidak mengizinkan kedua ibu dan anak itu bertemu. Yogi lalu menganggap bahwa ini semua adalah karma bagi dirinya karena selalu berbuat jahat dan ibunya lah yang menanggung semua dosa-dosa itu. Yogi hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena tak bisa melihat wajah sang ibu untuk yang terakhir kalinya. Namun di tengah tangisan itu dia mendengar suara sang ibu yang mengajaknya menari bersama. Kini Yogi benar-benar yakin bahwa sang ibu memang sudah tiada. Yogi hanya bisa mampu berteriak memanggil ibunya. Dan film pun selesai.